Halo guys, gue Erwin, hari ini kita akan melawan Nisadria, Very Hard, Difficultinya Untuk strateginya, ini kalian DPS seperti biasa Lalu IAN-nya kalian taruh pinggir guys Jadi jangan digabung ya dengan party kalian yang lain Kecuali IAN kalian, kalian GB potennya Poten HP dan DeFi-nya guys Kalau saya IAN-nya polosan, jadi kita sendirikan disini Daripada nanti mati, kalau IAN-nya mati kita pasti kalah guys Ini soalnya Nisadria ini setiap berapa hit dia akan ganti target Jadi targetnya random ya guys ya Jadi bukan tanker, bukan support, tapi random guys Jadi kadang ke Rudy, kadang ke IAN, kadang ke Karin Dan kadang ke Rassel, tapi kalau ke DPS jarang ya guys ya Nisadria yang Very Hard ini pukulannya sakit sekali ya guys ya Jauh lebih sakit daripada yang di dungeon Cuma dia tidak bisa mengeluarkan kolam racun guys Kalau yang di dungeon itu dia akan sering mengeluarkan kolam racun yang warna ungu itu guys Kalau yang ini sama sekali tidak mengeluarkan ya guys ya Cuma dia pukulannya sakit dan ada poison-nya Nah yang harus dihindari itu yang sekirang enchanted class itu guys Itu sakit soalnya Nah ini, kalau kalian masih tidak kuat TB-nya Jadi masih tembus berdarah-darah Nah kalian formasinya gantikan gini guys Jadi mengelilingi si Lissadrianya Jadi jangan mengumpul, tapi keliling guys Nah seperti ini Jadi pisah-pisahkan hero kalian Nah jadi mengelilingi Lissadrianya Jadi dia targetnya cuma satu-satu guys Dia bingung gitu nanti Jadi tidak fokus ke satu hero saja Nah seperti ini Dia nanti bingungkan ke Ian Terus ke Rudy Lalu ke Ian, ke Rudy Lalu nanti ke Karin guys Nah seperti ini Ini kembali ke Rudy Nah ini Kalian ya pokoknya yang di target dia Kalian hindarkan saja Nah seperti ini guys Nah ini dia ke Karin Jadi nanti Rissadrianya bakal bingung seperti ini guys Nah kalau gini nanti Damagenya gak terlalu berat ya Tankernya Nebelnya Jadi Damagenya kita bagi-bagi seperti ini guys Soalnya Lissadrianya yang very hard ini Pukulannya rata-rata AOE semua guys Dan habis itu sakit ya Jadi kalau kita kena linknya Rudy Lalu kita kena pukul semua berbarengan Nanti bakal sekarat guys Bahkan bisa mati ya Jadi kalau kita pisah-pisah seperti ini Damagenya gak seberapa besar ya guys ya Soalnya linknya cuma satu hero aja guys Kira-kira begitu Ini seperti ini Kita bagi jadi 4 arah ini Nanti Rissadrianya bakal bingung Jadi dia akan Ganti-ganti target seperti ini guys Nah ini Maksud saya Nah jadi Kita mengurangi bebannya beris kita ya Dengan menggunakan strategi seperti ini Nah kalau sudah lompat ini Dia bakal menggunakan Gorga ini Yang harus disurprise menggunakan Russell guys Oke kita surprise Selalu kita DPS lagi guys Ini 47% Dan rignya sudah separuh ya Ini kayaknya pas-pasan Nanti kita menangnya Kita DPS terus guys sekarang Nah seperti tadi Strateginya Jadi kita kelilingin Rissadrianya dengan hero kita guys Nah ini dia terhidit ke Ian Abis ini dia bakal Pindah target ya guys ya Nah ini dia kembali ke Rudy guys Ya ini strategi seperti ini Bikin gampang ya Melalui Sadria Jadi jangan ngumpul satu tempat guys Intinya begitu Ini dia ke Ian lagi Iannya mati guys Untung ada restnya Karin Kalau gak ada restnya Kita bisa kalah ya Kena racunnya Oke kita DPS lagi Sampai menang guys Ini 32% lagi Selamatkan Iannya dulu ya Pokoknya prioritas kan Si Ian guys Soalnya Ian ini empuk Dan Kalau dia mati Poisonnya langsung masuk guys Oke 27% lagi Kita DPS terus Posisikan hero kita ya Mengelilingi Lissadria Nah ini Kalau yang ditarget Rudy atau Karin Atau Russell Biarkan aja guys Itu gak seberapa sakit ya Soalnya potenya saya GB Tapi kalau Ian yang target Yang itu yang menjadi masalah guys Nah ini kembali ke Ian Selamatkan dulu 16% 14% Dan ini Sudah kembali ke Rudy ya Agro nya Kita kelilingi lagi Setelah itu Nah ini Kita taruh di belakang ya Iannya Ini sekarang pindah ke Karin Agro nya Kembali ke Rudy lagi guys 10% 9% Ini malah gak semua Kolam racun sama sekali ya guys Yang very hard ini Jadi dia lebih gampang Cuma pulanya lebih sakit guys Kalau kalian mau TB Langsung Master kalian Gantikan ke defense semua Harusnya bisa ya guys ya Tapi bunuhnya jadi lebih lama Kebunuh red duluan Dan ini kita sudah menang guys Sekarang kita lanjut ke item dan informasinya ya guys Setelah ini kita chapter 10 Saya sedih Chapter 10 Ada Tristan ya Itu susah soalnya Soalnya kalau Tristan itu Kalau gak GB Master Susah banget guys Saya sudah coba ya Dan berdarah-darah Itu Tristan nanti Oke kita skip-skip saja Sekarang kita lihat Item dan informasinya ya guys Ini itemnya Oh formasi dulu Yang di depan kita menggunakan Rudy Lalu di tengah kita menggunakan Ian dan si Karin Lalu DPS utamanya kita menggunakan si Russell Russell Russell-nya saya kasih full critical ya Lalu tadi Rudy-nya full defense Karinnya kita kasih max HP Dan si Ian-nya kita kasih skill level up guys Level 50 Ian saya Lalu formasinya kita menggunakan tactical level 9 Terus kita ini Mastery-nya Mastery-nya ke single skill semua ya guys ya Soalnya DPS utama kita Si Russell Jadi DPS attack dan single skill damage guys Oke sekarang ini potensi hero-nya Bisa kalian lihat sendiri ya guys Oke guys Kira-kira begitu aja Gajah melawan Misa dia Semoga membantu kalian yang stuck disini Tolong di like, di komen, dan di subscribe And thank you for watching guys See you next video Bye-bye Erwin out Bye-bye